Setelah sempat tertunda, pemeriksaan tersangka penelantaran anak Margriet Megaway dengan alat pendeteksi kebohongan di gelar Rabu Siang. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Forensik Mabes Polri, Cabang Denpasar. Misteri pembunuhan Angeline terus bergulir. Rabu Siang, ibu angkat Angeline, Margriet, jalani pemeriksaan uji kebohongan. Pemeriksaan dilakukan di Laboratorium Forensik Mabes Polri, Cabang Denpasar. Pemeriksaan ini seharusnya dilakukan selasa siang, namun selasa malam dibatalkan. Nantinya hasil pemeriksaan tes kebohongan ini akan dicocokkan dengan pernyataan tersangka lain Agustinus. Hot masih tompul kuasa hukum ibu angkat Angeline yang baru mengingatkan sejumlah pihak untuk tak memojokkan kliennya sebelum ada bukti yang jelas. Memberikan keterangan-keterangan yang sangat memojokkan tanpa bukti dan fakta. Kami akan tuntut orang ini. Saya tanyakan, sampaikan sama dia itu, selama ini kerjanya apa sebelum ada kasus ini? Begitu ada kasus ini, ngoceh ke sana ke sini. Tes kebohongan biasa digunakan polisi untuk menguji kebenaran pernyataan saksi atau tersangka sebuah kasus. Alat yang digunakan untuk menguji dinamakan lie detector atau pendeteksi kebohongan. Hasilnya akan keluar berbentuk gelombang atau poligraf. Hasil uji kebohongan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan oleh hakim. Sifatnya hanya untuk memperkuat keyakinan hakim. Seseorang dapat diindikasikan berbohong apabila menunjukkan gerakan-gerakan tubuh yang tak wajar. Ya, misalnya dia selalu duduk yang bergerak-gerak kemana-mana. Terus dia tidak menatap kemana. Kemudian dia menunduk dulu. Atau tangannya bergerak-gerak sendiri. Kayak orang gelisah, ada yang ditutupi. Ada seperti itu. Selain itu, indikasi kebohongan juga dapat diketahui dari menjawab pertanyaan tidak runut, keluar keringat banyak, serta jawaban yang berubah-ubah. Seperti yang kerap dilakukan Agustinus selama jalani pemeriksaan. Uji kebohongan yang diterapkan untuk orang normal, tingkat keakuratannya mencapai 60 hingga 90 persen. Sedangkan untuk menguji psikopat atau pemain watak, hasil pengujian sulit ditentukan. Pasca penemuan jenazah Angeline, Rabu 10 Juni 2015, polisi telah tetapkan dua tersangka. Yakni Agustinus, mantan pembantu rumah tangganya, dan Magriat, ibu angkat bocah cilik tersebut. Jenazah Angeline ditemukan di halaman belakang rumahnya di kawasan Sanurden Pasar. Tiga minggu setelah laporan hilangnya bergulir. Tim Liputan melaporkan untuk NET.